Kepolres Belu AKBP Yosef Kris Bianto mengomentari kasus polisi tembak warga Belu yang menewaskan Derson Yaris Lau, 18 tahun. Kepolres Belu mengatakan, kejadian polisi tembak warga Belu hingga tewas dikarenakan Derson Yaris Lau adalah tersangka kasus penganiayaan yang selama ini dalam pengejaran polisi atau burona. Menurut Kepolres Belu, selama ini Derson Yaris Lau telah dipanggil untuk memberikan keterangan dan sudah dikejar polisi di beberapa tempat bahkan sampai di Kabupaten Melaka. Hingga akhirnya kasus polisi tembak warga Belu ini mengebohkan masyarakat. Hal ini diungkap Kepolres Belu AKBP Yosef Kris Bianto kepada sejumlah wartawan saat dikonfirmasi pada selasa 27 September 2022. Lanjutnya, terakhir polisi mendapat informasi bahwa Gerson berada di Dusun Mutamuruk, Desa Tasain, Kejahmatan Raimanu, Kabupaten Belu, sehingga sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Polisi melakukan penangkapan sesuai prosedur yakni melakukan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, namun yang bersangkutan melarikan diri. Saat aparat melakukan tindakan penangkapan, korban tidak mau mengirahkan diri. Sebelum tembakan terakhir, polisi sudah memberikan tembakan peringatan sebanyak tiga kali, namun yang bersangkutan tetap melarikan diri menuruni jurang agar bisa lolos dari kejaran polisi. Saat itu petugas kami melakukan tembakan dan tembakan tersebut mengenai punggung sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!